Orang yang memutus tali silaturahim itu siap-siap aja diputus hubungannya oleh Allah SWT Kalau orang sudah diputus hubungannya sama Allah SWT Bagaimana dia mau untung di dunia dan di akhirat Allah memutus hubungan dengannya Bagaimana dia akan mendapat rahmat Bagaimana dia akan menjalani kehidupan sehari-hari Kalau hubungannya oleh Allah SWT diputus Yang meriwayatkan hadith ini Abu Hurairah Hadith ini sahih, riwayat Imam Bukhari Yang meriwayatkan hadith ini adalah sahabat Abu Hurairah Sahabat Abu Hurairah mengatakan Aku tidak mau satu majlis sama orang yang memutus hubungan silaturahim Karena orang yang memutus silaturahim Mal'un ini apa artinya? Syaitan itu mal'un Orang yang memutus hubungan silaturahim Sama seperti syaitan Mal'un Apa mal'un itu? Mal'un itu terlaknat jauh dari rahmat Allah Allah tidak mau kasih rahmat sama orang seperti ini Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang memutus silaturahim Itu tidak masuk surga Wal'ilai'lahu'illah Diwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasul mengatakan La yadghulul jannata Tidak akan masuk surga Orang yang memutus silaturahim Kalau di akhirat dia tidak boleh masuk surga Terus dia mau kemana? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!